Apa agenda persidangan tentang Jumar di hari ini? Satu diantara saksi itu adalah anak korban yang tadi disebut, anak murut asikin, sudah 9 tahun, tentu berdasarkan undang-undang keseluruhan dan perdana anak, berdasarkan undang-undang keseluruhan dan perdana anak, berdasarkan memberikan keterangan di depan sidang, harap sidang tinggal dan pekerja sosial, dan tiap berbeda-bedanya, nanti itu semua sudah diperkenalkan ini. Selain anaknya, dari mana juga saksi yang diharikan? Saksi yang punya pengetahuan terhadap terjadinya tindak-tindak hidup. Jadi ada 5 orang, pada satu yang posisinya paling tidak pada saat kejadian itu ada di sekitar rumah kejadian. Sejak tadi yang kita dengar, Naya Binti Hamak, Naya Nila yang memberikan pertolongan pertama kepada anak korban hidup, anak murut asikin ini, dia yang memberikan pertolongan pertama, karena anak korban hidup asikin, itu setelah kejadian hidup, setelah diperangi, dia berhasil lari, larikan diri, kemudian meminta pertolongan kepada Naya Binti Hamak ini di rumahnya.